Intro Sungguh berhati mulia, Puji berikan sumbangan untuk anak yatim Piatu. Usai resmi dikontrak oleh desainer top Korea sebesar 20 miliar. Untuk sebagian rezekinya, Puji tak pernah melupakan untuk bersedegah kepada sesama yang membutuhkan. Ia selalu teringat sang keponakan yang sudah tak mempunyai orang tua. Sebab itulah, Puji selalu memberikan sebagian rezekinya untuk para anak yatim Piatu. Seperti diketahui, Puji kini tengah berada di Korea. Hal itu lantaran Puji tengah mendapatkan pekerjaan yang sangat diluar dugaan. Puji telah resmi dikontrak salah satu brand baju Korea dengan honor yang super fantastis. Mendapatkan rezeki yang sebegitu besarnya, Puji tak pernah melupakan kewajibannya untuk bersedegah kepada sesama orang yang membutuhkan. Tak pernah absen dalam kegiatan sosial, Puji selalu menyempatkan diri untuk selalu berbuat baik. Terlepas dari itu, kekasih asnawi mangku alam ini tengah begitu bahagia. Dirinya sangat tak menyangka bisa menjadi brand ambasador salah satu brand ternama di Korea. Berkat kerja kerasnya, kini Puji tengah menikmati hasil. Tak lupa, Puji juga menyisihkan sebagian rezekinya untuk disumbangkan di beberapa yayasan yatim Piatu. Semua dibuat kagum dengan kebaikan Puji. Dan inilah ternyata alasan Puji sumbangkan uang sebesar ini untuk yayasan yatim Piatu. Mari kita simak penjelasannya melalui video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Agar nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Nama Pujianti Utami Putri akhir-akhir ini mendapat sorotan media. Usai dirinya resmi putus jadi Torik Halilintar. Sepasang kekasih ini begitu terlihat mesra, namun akhirnya Puji dan Torik memutuskan untuk berpisah. Kini Puji dikabarkan tengah dekat dengan Asnawi Mangku Alam, seorang pesepak bola muda yang memiliki banyak sekali prestasi dunia pesepak bolaan Indonesia. Selain tentang percintaannya, Puji terkenal dengan gadis yang pekerja keras dan juga wanita yang tangguh. Puji kini tengah merawat sang keponakan yang tak lain putra tunggal dari Almarhum Bibi Aliansyah dan juga Almarhum Mavanesha Angel. Puji tak pernah lupa selalu memberikan yang terbaik untuk Gala. Hal itu ia lakukan mengingat Gala sudah tak memiliki orang tua. Dan Puji selalu menganggap Gala adalah tanggung jawabnya, sebab itulah Puji bekerja keras demi masa depan Gala. Selain itu, Puji juga tak lupa untuk menyedekahkan sebagian rezeki yang ia dapat untuk sesama yang membutuhkan. Kebaikan Puji memang tak pernah tersorot kamera, namun beberapa kali Puji terlihat memberikan bantuan untuk kiayasan yatim piatu. Terima kasih.